Kelas 7 Kuri Klu Merdeka kita masuk pada halaman 198 yaitu pengayaan yaitu apa yang dikayakan yaitu menulis satu kali lagi. Nah disini petunjuknya, nomor A, pilihlah seorang teman yang bagus dalam belajarnya, mungkin juara satu atau juara dua ya di kelas. Kamu bisa menanyakannya pertanyaan-pertanyaan berikut, apa saja, apa mata pelajaran yang paling kamu sukai, atau apa mata pelajaran favorit kamu. Nah kemudian apa yang membuat kamu menyukai mata pelajaran tersebut, dan kemudian bagaimana kamu menikmati mata pelajaran tersebut, Atau apa yang kamu lakukan untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah kemudian yang B, menentukan kebiasaan belajar dia. Kamu bisa menanyakannya tentang kebiasaan belajarnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah yang pertama, apakah kamu punya sebuah tempat untuk belajar? Kemudian apakah kamu menjaga seluruhnya rapi atau terorganisir? Nah kemudian apakah kamu membuat sebuah skedul? Nah untuk menanyakan tersebut, kamu bisa juga menggunakan ungkapan, How often do you? Seberapa sering? Contoh kalimatnya seperti ini. Seberapa sering kamu mengerjakan pekerjaan rumah pulang sekolah? Nah itu dia, kamu pertanyakan seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian C. Pergunakan checklist berikut ini. Nah ini study habitsnya, kebiasaan belajarnya, ini checklistnya, dan bagaimana adverb of frekuensinya. Nah pertanyaannya, apakah kamu punya sebuah tempat belajar? Kalau ya buat checklist, kalau tidak silang. Nah kemudian adverb of frekuensinya ditulis di sini, apa kira-kira. Kemudian menjaga semuanya terorganisasi atau teratur. Nah kalau dia itu menjawabnya ya, nah dan seberapa sering dia mengaturnya, nah buat adverb of frekuensinya di sini. Kemudian membuat sebuah schedule. Kalau dia memang membuat sebuah schedule, checklist. Nah kalau tidak tentu adverb of frekuensinya adalah never. Kemudian membuat catatan. Nah kalau dia sering membuat catatan, checklist. Dan berapa sering dia membuat catatannya. Kamu buat adverb of frekuensinya di sini. Apakah sometimes, always, seldom, dan sebuah macam. Kemudian membuat sebuah flashcard. Nah kamu checklist atau kamu silang. Tergantung dari jawabannya. Nah kemudian berapa sering dia membuat flashcard-nya. Kemudian dia membuat buku harian pembelajaran. Nah buku catatan. Nah berapa sering apakah dia buat dan adverb of frekuensinya. Kemudian memiliki teman belajar. Nah kelanjut, dia meminset atau mengatur tujuan belajarnya. Kemudian dia membatasi bermain HP. Ini ya screen itu layar. Waktu melihat layar. Ini kalau diterjemahkan kata per kata. Tapi bisa diterjemahkan bermain HP. Apakah mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Dan bagaimana yang lain-lainnya. Bisa ini kamu tambahkan. Kalau ada yang lain yang ingin kamu tanyakan. Nah itu untuk worksheet 439. Kita lanjut. Yang bagian D. Buatlah sebuah garis besar dari paragraf kamu itu. Menggunakan struktur sebagai berikut. Atau struktur di bawah ini. Kamu juga bisa menggunakan does not. Ketika menggambarkan kebiasaan belajar teman kamu itu. Sebagai contoh. Andre tidak menyukai buang-buang waktu. Sehingga dia membatasi bermain HP. Nah seperti itu. Nah strukturnya yaitu ada identifikasi. Yaitu sebuah orientasi umum terhadap topik. Kamu tulis short sentence-nya. Kemudian ada deskripsinya. Nah satu dua fitur-fiturnya. Seperti yang telah kamu buat. Seperti pada worksheet 437. Mirip ya. Nah kemudian kalau sudah selesai. Di worksheet 440 ini. Barulah kamu menulis dan mengeditnya. Nah disini kamu menuliskan paragraf deskripsinya disini ya. Mungkin bisa kamu salin ini ke buku catatan. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.